Halo saudara, kesempatan kali ini kita akan belajar bersama, saya akan membahas tentang satu topik yang sudah 10 tahun lebih ini. Saya bawakan di organisasi kemahasiswaan, kepemudaan dan profesi, yaitu tentang public speaking. Materi kita pada kesempatan kali ini yaitu dasar-dasar public speaking. Public speaking terdiri dari dua kata yaitu public dan speaking. Public berarti umum, masyarakat atau hal layak orang banyak. Speaking berarti berbicara atau berkomunikasi umum. Apa tujuan dari materi ini? Ada pun tujuan dari materi ini adalah untuk kita belajar bagaimana mengetahui dan memahami tentang kemampuan dasar dalam public speaking. Mengapa public speaking ini penting? Mengapa public speaking boleh kita pelajari dan kembangkan sebagai model pengembangan diri? Yang pertama, public speaking bagian dari kecerdasan emosional. Apa itu kecerdasan emosional? Daniel Goldman, seorang penulis dan jurnalis dari Berkambang San Amerika, dari Harvard University, mendefinisikan secara umum bahwa kecerdasan emosional adalah kecerdasan yang berkaitan dengan emosional seseorang. Emotional intelligence dalam bukunya dia tuliskan yang berkaitan dalam hal pengembangan diri seseorang dan intelijen seseorang yang berdasarkan emosional. Kalau kita bicara tentang teori otak, hemisfer, otak sebelah kiri berkaitan dengan matematik, logik, dan otak kanan berkaitan dengan emosional. Lima kecerdasan dasar yang berkaitan dengan kecerdasan emosional yang dituliskan oleh Daniel Goldman. Yang pertama itu pengenalan diri, yang kedua pengaturan diri, yang ketiga motivasi, yang keempat empatik, dan yang kelima keterampilan sosial atau social skill. Public speaking bagian dari pengenalan diri dan pengaturan diri, juga bagian dari motivasi, empatik, memahami perasaan orang lain, dan social skill, keterampilan atau kemampuan berkomunikasi di hadapan orang banyak. Yang kedua, mengapa public speaking itu penting? Karena public speaking adalah bagian dari soft skill, ibarat perangkat gawai atau handphone, smartphone, ada hardware, ada software. Hardware yaitu casingnya, tubuhnya, LCD-nya. Sedangkan software-nya adalah aplikasinya, sistem Android-nya yang menunjang operasional daripada gawai atau smartphone tersebut. Soft skill pun demikian. Public speaking adalah bagian dari soft skill, yaitu kemampuan mengeksplorasi diri dan berkaitan dengan orang lain. Sehingga dalam era sekarang ini, era teknologi informasi, revolusi industri 4.0, soft skill sangat berperan. Ada empat kaitan yang sangat dibutuhkan dalam dunia perkembangan sekarang ini, yang berkaitan dengan soft skill. Yang pertama, yaitu tentang kepemimpinan. Yang kedua, tentang komunikasi. Dan yang ketiga, soft skill berkaitan dengan kolaborasi. Dan keempat, kemampuan soft skill berkaitan dengan manajemen waktu. Oleh karena itu, public speaking juga bagian dari soft skill yang sangat dibutuhkan. Intinya seperti ini, teman-teman. Kahlian membawa ibarat permainan sepak bola, mendribble bola, menendang bola secara teknikal, salto, menyundul bola, itu bagian dari hard skill-nya. Tapi bagaimana motivasi menyerang, bertahan, motivasi juara, mental juara, tidak mudah menyerah, bekerja sama, bersinergi, sehingga menciptakan kemenangan demi kenangan, itu adalah soft skill. Soft skill dan kecerahan emosional, di lain waktu bisa kita bahas ya. Apa sih public speaking? Setelah kita pelajari mengapa public speaking sangat penting, public speaking bisa kita definisikan secara umum, yaitu seni berbicara di hadapan umum atau di hadapan orang banyak, di depan hal layak, audiens, dalam suatu forum. Jadi berbicara dalam suatu forum tertentu, tidak serta malah kita bicara di depan orang banyak, ketemu di pasar, di jalan. Ada kalian public speaking? Bisa ya, bisa tidak. Tapi dia ada dikemas dalam satu forum tertentu. Who is public speaker? Sekarang siapa kira-kira yang menjadi pembicara di hadapan umum, pembicara publik, siapa mereka? Public speaker bisa saja, orator, penyampaian, penyampai orasi, penyiar, pembawa acara, pembawa sambutan, presenter, moderator, konsultan, pengacara, guru, dosen, MCB. Dan lain-lain, bahkan ibu rumah tangga sekalipun. Walaupun itu, rekan-rekan, saudara, pemuda, mahasiswa, dan profesional muda, apapun profesi saudara, apapun tujuan dan dunia berkecimpung saudara, public speaking adalah kemampuan dasarnya yang akan membawa saudara kepada puncak prestasi. Dengan public speaking skill, Anda mempunyai nilai lebih yang tidak bisa digantikan oleh apapun, termasuk perkembangan, teknologi, dan kecanggihannya sekalipun. Masalah utama atau penyakit utama ketika akan berbicara di depan umum adalah, yes, kecemasan atau takut salah. Takut berbuat salah, takut melakukan kesalahan sebelum mencoba atau mencoba. Dia takut ketika menjadi tontonan atau pusat perhatian pada pertama kali, sehingga apa-apa yang dipikirkan semuanya blank. Tidak ada lagi yang terlihat atau terlintas dalam pikirannya, sehingga dia berpikir bahwa public speaking itu susah ya. Berbicara dengan orang banyak ternyata tidak gampang. Untuk mengatasi kecemasan dan takut salah, kita akan bahas di sesi yang berikutnya ya. Survei ketakutan yang dilakukan oleh sebuah lembaga pengembangan sumber manusia. Disurvei seribu responden dan mereka memberikan alasan-alasan yang menyebabkan mereka takut atau ketakutan dalam hidup mereka. Dari 15 sampai 1 dan yang tertinggi adalah takut berbicara di depan umum. Ada pun jenis forum dalam public speaking terbagi dari dua bagian. Yang pertama adalah forum yang sifatnya satu arah. Seorang public speaker berbicara kepada audiens tanpa imbal balik atau feedback. Contohnya adalah penyampaian pidato, khotbah, ceramah, sambutan, pengarahan, dan lain-lainnya. Yang kedua, jenis forum yang sifatnya dua arah. Atau ada feedback, ada umpahan balik dengan audiens. Seperti contohnya diskusi, rapat, dialog, seminar, presentasi, sarasehan, kelas belajar, dan lain sebagainya. Bisa juga dikombinasi antara yang satu arah dan dua arah. Tergantung forum acara atau format acara tersebut. Berikutnya, jenis acara seorang public speaker harus mengetahui apa jenis acara tersebut. Apakah acara sifatnya formal atau resmi? Semi-formalkah atau non-formal? Karena ini berkaitan dengan persiapan untuk berbicara dan tampil di depan umum. Yaitu menggunakan tata bahasanya, format acaranya, bahkan sampai dengan penampilan fisik. Mulai dari rambut, atas kepala, sampai ujung kaki. Itu untuk tampil di depan umum. Berkaitan dengan komunikasi atau berbicara di depan umum. Berikutnya kita lanjutkan di sesi yang berikut. Terima kasih. Terima kasih.